Sagusanov atau Satu Guru Satu Inovasi adalah salah satu kanal pelatihan dari IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Ada banyak sekali kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sagusanov dan salah satunya adalah workshop Sagusanov pemanfaatan Filemora. Pada workshop Sagusanov pembuatan video pembelajaran berbasis aplikasi Filemora ini, peserta akan mendapatkan pengalaman bagaimana cara membuat video pembelajaran berbasis aplikasi Filemora dalam pembelajaran di sekolah. Ada berbagai materi yang akan kita pelajari pada workshop kali ini, dan untuk yang pertama adalah tentang layar kerja Filemora 8 pada desktop. Wondershare Filemora adalah software video editing sederhana, namun memiliki semua fitur dasar yang Anda perlukan untuk mengedit video. Persyaratan sistem untuk menjalankan Filemora adalah sebagai berikut. Saat pertama kali Anda membuka aplikasi Filemora 8, maka Anda akan diseguhkan dengan tampilan menarik di mana terdapat beberapa menu pilihan. Yang pertama ada Set Project Aspect Ratio. Pada menu ini memberikan Anda pilihan ukuran projek video Anda. Ada 4 pilihan yang sudah disiapkan, yaitu 16 banding 9, 4 banding 3, 1 banding 1, dan 9 banding 16. Rasio 16 banding 9 sangat direkomendasikan karena sangat fleksibel di semua platform. Setelah Anda memilih aspek rasio yang sesuai dengan keperluan Anda, selanjutnya pilih menu Project. Terdapat 4 menu Project yang tersedia, yaitu Easy Mode, Full Future Mode, Instant Cutter, dan Action Cam Tool. Saya disini mencoba yang Full Future Mode. Setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Pada tampilan film Mora 8 ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang di sebelah kanan adalah Monitor, kemudian ada Toolbar pada sebelah kiri atas, dan yang di bawah adalah Timeline. Di bagian kanan atas adalah Monitor, di sini nanti Bapak Ibu akan bisa melihat preview dari video atau gambar atau audio yang kita edit. Kemudian di sebelah kiri atas adalah Toolbar, di sini ada beberapa macam alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengedit. Ya, di sini ada musik, ada transisi, ada filter, dan ada elemen, dan sebagainya. Kemudian untuk memasukkan video juga bisa kita dari Toolbar ini. Sedangkan yang di bawah tadi adalah Timeline, di sini adalah untuk mengatur track audio, gambar, dan video yang akan kita edit. Dalam workshop kali ini akan ada 9 tugas, dan ini adalah tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah subscribe pada channel Gergaji TV. Kita klik dulu linknya. Di sini saya sudah subscribe, dan juga sudah menyalakan loncengnya. Kemudian untuk tugas yang kedua, yaitu memberikan like atau suka pada setiap video di materi 1. Kita buka dulu videonya. Lalu kita berikan like atau suka pada video materi 1. Untuk tugas yang selanjutnya, ada tiga di sini. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan video pembelajaran, bisa dari hasil syuting maupun animasi buatan sendiri. Yang kedua, menyiapkan audio background, dan yang ketiga, menyiapkan gambar terkait. Nah, di sini sudah saya siapkan semuanya. Di sini video, audio, dan juga gambar sudah saya persiapkan. Ini nanti yang akan kita buat menjadi video pembelajaran. Demikian tadi penjelasan saya tentang layar kerja Filmora 8, dan juga tugas 1 pada workshop Sabu Sanof Pemanfaatan Filmora. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!